Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih telah menonton! Secara umum, pusaka gaib merupakan benda pusaka yang secara fisik sudah moksa ke dimensi alam lain, sehingga apabila dilihat dengan mata lahir tidak akan bisa kelihatan. Meskipun tidak terlihat, namun energi keberadaannya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki suatu kepekaan batin atau kepekaan cakra ajna mata ketiga. Ada beberapa sebab kenapa benda pusaka bisa moksa ke dimensi lain dan kemudian menjelma menjadi pusaka gaib. Sebab yang umum adalah karena benda pusaka tersebut diambil oleh jin. Kita semua tahu bahwa dunia jin kurang lebih sama dengan dunia kita, sehingga wajar jika jin pun ingin memiliki suatu benda pusaka. Benda pusaka yang diambil oleh jin, biasanya adalah benda pusaka yang sudah lama tidak ada yang merawatnya, seperti pusaka yang terpendam di dalam tanah ketika terjadi bencana alam, pusaka yang tertinggal di medan perang dan terkubur, pusaka yang tenggelam di dasar laut atau sungai, dan lain-lain. Penyebab lain dari moksanya benda pusaka ke alam gaib adalah karena pusaka tersebut merasa, bahwa di dimensi manusia belum ada orang yang dirasa pas dan cocok untuk dijadikan tuannya, sehingga dia masuk ke alam gaib dan menunggu orang yang tepat untuk memilikinya. Penyebab yang terakhir, biasanya berasal dari pusaka yang dengan sengaja ataupun tidak, dihancurkan untuk tujuan tertentu, dan meskipun fisiknya telah hancur, namun energi kesaktian atau tua atau penunggu dari pusaka tersebut masihlah ada. Energi kesaktian dari pusaka yang telah hancur atau hilang wujud fisiknya tersebut, akan masuk ke dimensi alam gaib, dan akan kembali memanifestasikan dirinya menjadi suatu bentuk pusaka. Bentuk pusaka inilah yang kemudian juga sering diambil alih oleh para jin untuk dijadikan senjata mereka, tentunya setelah jin tersebut berhasil mengalahkan atau melewati suatu kesepakatan tertentu dengan pusaka gaib itu. Sebuah benda pusaka dikatakan sakti bukan karena pusaka tersebut diisi oleh hodam tertentu, namun kesaktian pusaka terletak pada empu yang membuatnya. Seorang empu yang sakti, akan melakukan ritual-ritual khusus sebelum membuat suatu pusaka, dan biasanya ritualnya juga tidak sembarangan, salah satunya adalah dengan bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum di dalam sebuah gua. Dan ketika dalam proses pembuatannya, empu tersebut akan melibatkan kesaktian dan segenap unsur dari alam semesta. Bahkan tidak jarang, seorang empu yang sakti akan dibantu oleh malaikat, jin, dan bahkan setan di dalam proses membuat sebuah pusaka yang sakti. Energi-energi yang terlibat dalam pembuatan pusaka tersebut, akan masuk terserap dan terkumpul di dalam sebuah pusaka tadi, dan itulah yang menjadikan mengapa suatu pusaka bisa dibilang sakti. Seseorang yang memiliki pusaka gaib akan membawa beberapa ciri-ciri tertentu, bahkan juga akan nampak pada garis telapak tangannya, di mana hal itu sudah kita bahas pada video sebelumnya yang dapat Anda temukan linknya di dalam deskripsi video ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana suatu pusaka gaib bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ataupun hadir kembali secara fisik di alam nyata. Penyebab pusaka gaib masuk ke dalam tubuh manusia yang pertama adalah karena faktor keturunan atau biasa disebut dengan warisan leluhur. Biasanya mereka yang terpilih ini, memiliki suatu tugas untuk melanjutkan keilmuan leluhur yang memang sudah turun-temurun, semisal dalam ilmu penyembuhan metafisik. Penyebab selanjutnya, juga bisa karena dititipi oleh hodam pendampingnya. Seseorang yang memiliki hodam pendamping, tidak jarang akan menjadi tempat penitipan pusaka gaib dari hodamnya. Kemudian, seseorang juga bisa mempunyai pusaka gaib di dalam dirinya, karena telah melakukan ritual atau mempelajari keilmuan tertentu. Dan yang terakhir mengapa seseorang bisa memiliki pusaka gaib di dalam tubuhnya adalah, pusaka gaib tersebut datang dengan sendirinya, karena merasa ada kesamaan dalam energi dan suatu hal yang lain. Sebagai contoh dalam hal ini adalah, pusaka gaib dengan tua penyembuhan, akan datang dan ikut kepada seseorang yang memang tulus dalam membantu mengobati dan menyembuhkan orang yang sakit. Pusaka gaib juga akan bisa hadir kembali ke dunia nyata dengan wujud aslinya, dengan cara melalui proses ritual penarikan pusaka alam gaib. Benda-benda pusaka hasil penarikan dari alam gaib, tentunya akan bisa dilihat dengan mata biasa dan juga memiliki dua ciri tertentu. Ciri yang pertama, setelah benda pusaka tersebut berhasil ditarik keluar dari alam gaib, maka akan terasa hangat ketika digenggam, hal ini bisa terjadi karena pada saat proses penarikan terjadi benturan energi. Ciri yang kedua adalah, bahwa benda pusaka tersebut akan mengeluarkan aroma wangi mistis tertentu yang akan bertahan paling tidak selama dua hari. Pusaka gaib yang ada di dalam tubuh manusia bisa didaya gunakan melalui beberapa cara, yaitu melalui cara aktif dan cara pasif. Cara aktif artinya, kita mampu mengendalikan pusaka gaib tersebut untuk mengikuti semua yang kita perintahkan, semisal untuk menyerang, mengobati, membentuk benteng gaib, dan lain-lain. Cara aktif ini, bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah menyatu dengan hodam maupun pusaka gaib yang bersemayam dalam tubuhnya. Yang kedua adalah cara pasif, yaitu suatu cara di mana pusaka gaib akan aktif dengan sendirinya sebagai reaksi terhadap benturan energi lain. Cara pasif ini, umumnya terjadi kepada orang yang belum selaras atau bahkan tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat suatu pusaka gaib. Salah satu contoh bentuk pusaka gaib di dalam tubuh adalah keris yang bergagang kepala naga dan kujang yang bergagang kepala macan. Namun anehnya, bentuk kepala pada ujung gagang pusaka tersebut bisa berbicara. Besar kecil energi yang dimiliki oleh pusaka gaib di dalam tubuh manusia, selain dari keselarasan energi keduanya, juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor manusianya sendiri yang dapat dilihat dari weton lahirnya. Weton yang energi pusaka gaib di dalam dirinya paling kuat, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dominasi cakra, watak naungan punjul, dan weton yang dikeramatkan. Weton yang memiliki dominasi cakra, artinya juga memiliki energi spiritual paling kuat dibanding dengan weton yang lainnya. Weton dominasi cakra yang pertama adalah dominasi cakra dasar, di mana dimiliki oleh weton Mingupon. Yang kedua adalah weton dengan dominasi cakra seks, di mana dimiliki oleh weton Seninlegi. Posisi ketiga adalah weton dengan dominasi cakra jantung, di mana dimiliki oleh weton Rabu Pahing. Kemudian yang keempat adalah weton dengan dominasi cakra ajna, di mana dimiliki oleh weton Jumatwage. Dan weton dominasi cakra yang terakhir, adalah dominasi cakra mahkota, yang dimiliki oleh weton Sabtu Kliwon. Kemudian weton yang pusaka gaib dalam tubuhnya paling kuat, juga dimiliki oleh weton yang bernaung dalam naungan watak punjul. Punjul adalah berlebihan, termasuk berlebihan dalam energi gaib yang dimilikinya. Weton dalam naungan watak punjul antara lain adalah weton Rabu Kliwon, weton Kamispon, dan weton Jumat Pahing. Weton yang energi pusaka gaib dalam tubuhnya paling kuat, juga dimiliki oleh para weton yang hari lahirnya merupakan hari yang dikeramatkan. Pada hari yang dikeramatkan tersebut, dipercaya menjadi puncak dari aktivitas energi spiritual, dan juga menjadi waktu dimana gerbang gaib antar dimensi juga akan terbuka lebar. Weton yang termasuk dalam kategori ini adalah, weton Selasa Kliwon, weton Jumat Kliwon, weton Jumat Legi, dan weton lainnya, dimana bertepatan dengan hari keramat, misalnya Satu Suro atau Malam Satu Suro. Demikianlah ulasan mengenai asal-usul pusaka gaib, dan weton yang energi pusaka gaib dalam tubuhnya paling tinggi. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tidak lupa sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih.